Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Bapak-Ibu Bupati Banjar dan Wali Kota Banjar dan Wali Kota Tasik Malaya yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia. Hari ini, Alhamdulillah kita akan resmikan 16 jembatan kalender Hamilton di Provinsi Jawa Barat, tersebar di delapan kabupaten dan kota dengan panjang total 1.030 meter dan biaya investasinya 1,9 triliun rupiah. Dan kita juga akan meresmikan 22 ruas jalan sepanjang 121 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Barat. Ini ada di 13 kabupaten dan kota yang menelan anggaran 521 miliar rupiah. Dan yang terakhir, kita juga akan meresmikan jembatan Cilos di Kota Tasik Malaya yang menelan biaya Rp112 miliar rupiah. Kita harapkan dengan jembatan ini yang merupakan bagian dari lingkar utara Kota Tasik Malaya, ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesabilitas menuju bandara dan Kota Tasik, yang juga akan mengatasi kemacetan yang ada di dalam Kota Tasik Malaya. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur di berbagai daerah ini memiliki tujuan meningkatkan konektivitas, mengefisienkan biaya logistik, dan juga melancarkan aktivitas mobilitas orang dan barang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, 16 jembatan pengganti kalender Hamilton, 22 ruas jalan yang dibangun dengan Inpres Jalan Daerah, dan jembatan Cilos di Provinsi Jawa Barat. Saya resmikan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tanganan Prasasti. Mohon izin kami hitung mundur. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Segda Provinsi, Bupati Tasik, Bupati Ciamis, para Direktur Utama Kementerian yang terkait, para petani, anak-anakku semuanya yang saya cintai, tamu undangan yang berbahagia. Air adalah sumber kehidupan. Air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, air dapat menjadi sebuah bencana. Tanpa air tidak ada kehidupan, tanpa air tidak ada makanan. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik. Karena setiap tetesnya itu sangat-sangat berharga. Dan Alhamdulillah, pada siang hari ini, bendungan Louis Cris yang dibangun sejak tahun 2016, berarti sudah 8 tahun, yang menghabiskan anggaran 3,5 triliun rupiah. ini bendungan dari 44 bendungan yang sudah saya resmikan, ini adalah bendungan yang menelan biaya paling besar. 3,5 triliun, biasanya 800 miliar, 1 triliun atau 1,5 triliun, ini sekali lagi, 3,5 triliun, dengan luas genangan yang juga tidak kecil. 243 hektare. Dan volume daya tampung juga sangat besar. 81 juta meter kubi air. Kita harapkan ini manfaatnya betul-betul multifungsi, baik untuk air baku, baik untuk air irigasi, baik untuk pengendahan banjir dan juga pembangkit listrik. Dan sudah dihitung ini dapat mengairi daerah irigasi seluas 11.200 hektare. Sangat besar sekali manfaatnya bagi para petani. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, saya resmikan bendungan Lui Kris, serta mordenisasi dan rehabilitasi daerah irigasi Manganti di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami akan pandu untuk hitung mundur. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ini adalah bendungan yang ke-45 yang sudah kita resmikan. Dan masih ada 8 lagi yang segera kita resmikan. Berarti totalnya ada 53. Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani. Dan daya tampung di bentungan Lui Kris ini 81 juta meter kubi air. Ini gede sekali. Dikerjakan 8 tahun. Pak, mengenai kekurangannya Pak tadi, target sampai Pak selesai nanti? Ya, yang belum selesai ada nanti selesaikan tahun depan. 61 bentungan. Atau nanti akhir Desember mungkin bisa. Targetnya tercapai. Pak, mengenai kunjungan TAUS, Pak, ke Jakarta, ke Indonesia skemanya seperti apa? Ya, semua, semua proses sudah direncanakan. Insya Allah nanti semuanya berjalan dengan baik. Karena beliau akan berkunjung ke beberapa tempat, dan juga akan mengadakan misa di Kelurah Pungkarno, yang akan dihadiri oleh Hukumat Katolik Indonesia. Yang berkaitan utamanya, yang berkaitan dengan perdamaian. Saya kira itu yang sangat penting yang akan kita bicarakan dengan Pak Beliau, agar perdamaian di seluruh konflik perang yang baik, baik yang ada di Gaza, baik yang ada di Ukraina, dan konflik-konflik sedang kecil lainnya yang sudah ada di beberapa negara juga bisa kita selesaikan. Pak, mendampingi gitu Pak? Ya, sedapat mungkin saya akan bersama beliau. Pak, terkait dengan politik Pak. Bapak kemarin di Nasdem sempat bicara pergi rame-rame pulang sendiri-sendiri. Maksudnya apa yuk? Ini, jadi datang rame-rame, ya kan? Perginya juga rame-rame. Bapak kemarin sendiri-sendiri. Bapak kemarin sendiri-sendiri, Pak. Bapak kemarin sendiri-sendiri. Enggak. Yang saya maksud, Bapak kegotong royongan seluruh masyarakat itu sangat diperlukan. Jangan kalau pas ada senang rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah, tidak rame-rame lagi. Semuanya mestinya gotong royong, diselesaikan bersama-sama, dicarikan solusinya bersama-sama. Itu. Terima kasih, Pak. Komitmu sampai habis, Pak. Komitmu? Komitmu sampai akhir. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa-apa? Karena dijereg waktu aja fokusin gantuan. Ya, baju kan bisa gantang ganti. Guntah ganti. Baju kuning, baju biru, baju putih. Warna itu apa sih? Itu keberagaman kita. Ah, enggak. Ah, enggak.